jarang yang menuntut keadilan kepada diri sendiri ada sebuah nasihat yang sangat bijak apabila seorang memperlakukan kamu dengan tidak adil maka lupakanlah salah satu sifat yang harus dimiliki orang beriman yaitu adil yang menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak senang menang tidak memihak, tidak berasbelah adil mengandung makna bahwa suatu keputusan atau tindakan didasarkan dengan aturan-aturan yang jelas dan objektif dalam Al-Quran dikatakan bahwa adil cekat dengan takwa yang akan mengangkat derajat manusia di hadapan Allah di awal khutbah saya menyampaikan surat Al-Ma'idah ayat 8 berlakulah adil karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan dan bertakwalah kepada Allah sungguh Allah maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan kemudian orang yang adil juga memiliki kedudukan yang mulia di sisi Allah Rasulullah bersabda yang artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil akan berada di atas mimbar-mimbar yang bercahaya di sisi Allah yaitu orang-orang yang berlaku adil dalam hukum dan di keluarga serta apa yang mereka pimpin hadis riwayat muslim orang yang berlaku adil juga dijamin doanya akan lebih dikaburkan oleh Allah dalam sebuah hadis ada tiga golongan orang yang doanya tidak akan tertolak yang pertama adalah doa orang yang berpuasa sampai ia berbuka yang kedua doa pemimpin yang adil dan yang ketiga adalah doa orang yang terbelimi hadis riwayat ir-midi ada pun beberapa macam adil dibagi dalam empat kategori yang pertama berlaku adil kepada Allah dengan menjadikan Allah sebagai Tuhan yang benar-benar memiliki kesempurnaan yang wajib disembah, dipuja, dan diharapkan rahmatnya yang kedua berlaku adil kepada diri sendiri memperlakukan diri untuk mendapatkan hak-haknya dan sekaligus melaksanakan kewajibannya secara proporsional yang ketiga berlaku adil terhadap orang lain adil terhadap orang lain adalah bagaimana sesama manusia dapat saling menempatkan diri pada tempat yang layak, benar, dan sesuai dengan hak dan kewajibannya yang keempat berlaku adil terhadap makhluk yang lain yaitu memperlakukan makhluk selain manusia dengan memperhatikan hak-haknya jangan hanya mengeksploitasi atau mengambil manfaat tapi juga harus menjaga dan merawatnya kebanyakan manusia menuntut keadilan dari orang lain sangat jarang yang menuntut keadilan kepada diri sendiri ada sebuah nasihat yang sangat bijak apabila seorang memperlakukan kamu dengan tidak adil maka lupakanlah tetapi apabila kamu melakukan tidak adil kepada orang lain maka ingatlah dan perbaikilah jamaah yang dirahmati Allah mari kita langgangkan nilai-nilai keadilan dimulai dari diri kita bagaimana kita memperlakukan Allah bagaimana kita memperlakukan diri sendiri bagaimana kita memperlakukan orang lain bagaimana kita melakukan makhluk selain manusia nilai itu harus kita biasakan kemudian kita didikkan kepada anak cucu kita semoga Allah memimpin kita agar menjadi orang yang adil yang bisa memberikan kemanfaatan kepada diri dan lingkungan dengan maksimal selamat menikmati Terima kasih.